Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Saya memuji Allah SWT Sebagaimana haknya dan merupakan beliau berhak untuk dipuji Salawat dan salam kita berikan kepada Muhammad SAW Orang yang memiliki sifat jujur dan membawa kebaikan Serta janji yang nyata Dan kepada seluruh ahli baiknya yang mulia, yang baik Dan kepada para sahabat semuanya Dan kepada para pengikutnya hingga hari kiamat Dan kita memohon agar kita menjadi bagian dari mereka dengan perjuangan Rasulullah SAW dan dengan kemuliaannya Sesungguhnya saya hamba yang faqir merasa sangat bahagia ketika saya datang ke tempat yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama Saya merasakan di dalamnya rasa aman dan rasa ruhani yang tinggi Serta rasa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya Allah SWT telah memuliakan bangsa Indonesia ini, bahasa Indonesia bangsa yang baik ini dengan hadirnya Nahdlatul Ulama Juga dengan majlis-majlis sufi yang ma'ruf, yang masyur Dan di antara pemimpinnya adalah Habib Lutfi bin Yahya Semoga Allah memuliakannya dan membersihkan ruhnya Dua tiang tersebutlah yang bisa menjaga kemoderatisme di Indonesia Keduanya lah yang merupakan benteng bagi aliran Salafiyah dan Wahhabiyah yang keras Dimana pun ada Salafiyah dan Wahhabiyah berada di suatu tempat atau di suatu negara maka akan terjadi kehancuran Karena mereka lah yang disifati atau dicirikan oleh Nabi Muhammad SAW Mereka adalah orang-orang yang memiliki usia yang muda Yang ini umurnya masih kecil, masih muda Dimana mereka itu adalah orang-orang yang membaca Al-Quran Tadi tidak sampai kepada kerongkongan mereka Dan mereka mudah keluar dari agama sebagaimana mudahnya Panah keluar dari sangkarnya Dan Rasulullah SAW telah mewasiatkan hal itu di dalam hadis Dan Rasulullah SAW yaitu bahwa jika engkau menemukan mereka maka bunuhlah mereka Barang siapa yang membunuh mereka maka baginya adalah pahala syahid Barang siapa yang membunuh mereka maka dia memiliki pahala syahid Dan saya ingin menyampaikan untuk kalian pada hari ini Tentang tema Penting bagi setiap orang Dan bagi setiap anggota keluarga Dan bagi semua jamaah Baik jamaah itu kecil ataupun besar Atau sebuah yayasan Atau agak sosial Jika tidak memiliki hal ini pada diri seseorang Atau pada diri organisasi Maka tidak bisa berdiri Yang di dalam dunia kami dunia sufi Sifat ini Merupakan bagian dari pintu masuk Untuk sampai kepada Allah Dan tidak ada seseorang yang bisa sampai kepada pintu Allah Sampai kepada Allah Kecuali dia memiliki sifat tersebut Yaitu sifat jujur Kejujuran Allah mensifati dirinya dengan sifat sidik di dalam Al-Quran Maka Allah berfirman Dan berfirman juga Siapakah yang lebih jujur ataupun benar perkataannya Melainkan Allah Dan berfirman Laqad sodakallahu rasulahul ru'ya bilhaq Laqad sodakallahu rasulahul ru'ya bilhaq Kama Yusifan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisidh Sebagaimana nabi juga disifati dengan sifat jujur Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Wa sadaqallahu wa rasuluh Wa sadaqallahu wa rasuluh Wa mazadahum illa imanan wa taslima Wa mazadahum illa imana wa taslima Wa afdalu ma yashadalu laka bihi ma yashadu laka bihi al-a'da' Dan sebaik-baik yang dijadikan landasan oleh para musuh Jika kita memiliki sifat yang terpuji Wa syahid alaka biha aduwak Dan oleh musuh kalian itu dijadikan alasan Maka itu menjadi persaksian yang sangat kuat Wa laqad kana Abu Sufyan ibn Harb Adalah Abu Sufyan ibn Harb Ketika pada awal dakwah merupakan musuh bagi nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan dia melakukan perdagangan bisnis di bilad Syam Dan pada saat itu Dia membawa hatib ibn Abi Balta'ah Dan dia memiliki kemampuan menggunakan bahasa Bizantium Risalatan minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Membawa pesan dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Lalu berkata Dan disebutkan di dalam surat tersebut Masuklah engkau islam maka engkau akan selamat Maka Allah akan memberimu pahala dua kali Dan jika engkau memimpin Maka bagimu adalah dosa orang-orang yang kamu pimpin Maka kaisar melihat surat tersebut Maka saya harus mengetahui tentang orang yang memiliki risalah ini melalui salah satu kaumnya Maka dia mengutus seseorang di kota Apakah ada seseorang dari keturunan Arab atau dari Quraish Maka dia menemukan seorang kelompok yang merupakan tokoh-tokoh dari keturunan Quraish Yang pada saat itu melakukan perdagangan musim dingin Ketika mereka menghadiri majlis kaisar Siapakah di antara kalian yang memiliki kedekatan secara nasab dari seseorang yang mengaku nabi ini Melalui Abu Sufyan berkata Saya adalah orang yang paling dekat dari di antara mereka keturunan Karena Umayyah Karena Umayyah adalah saudara Hashim Kakek daripada Nabi Muhammad SAW Saya adalah orang yang paling dekat secara keturunan Saya akan bertanya kepadamu tentang dia Di antara yang ditanyakan oleh kaisar Apakah orang yang diutus kepada kalian ini engkau pernah menemukan dia berbohong Sungguh saya akan berkata Yang jika saya berkata bohong Saya takut orang Arab mengatakan Abu Sufyan telah berbohong Saya ingin menjaga kehormatannya Tidak ada jalan bagi saya ketuali berkata jujur Dan berkata Kami memanggilnya dan menjulukinya sebagai orang yang jujur dan dipercaya Kemudian kaisar berkata Jika orang ini tidak berbohong kepada keluarganya Bagaimana dia akan berbohong kepada Allah Tuhan Karena orang yang terbukti berbohong Maka dia akan selalu berbohong di hadapan manusia Meskipun dia itu takut kepada manusia Dan melihat mereka Dan bagaimana dia tidak akan berani untuk berbohong Di hadapan zat yang tidak melihatnya Yaitu Allah Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau membuktikan dirinya adalah seorang yang jujur Diriwayatkan melalui Mita Amna Ibn Juwair Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Melakukan perjalanan setelah peperangan Hunain Kemudian Kemudian Banyak orang berkumpul untuk bertanya kepadanya Meminta kepada Rasul Untuk pembagian harta rampasan perang Dan harta-harta Kemudian beliau melepaskan sorbannya Dan mengambilnya Belikan kepadaku Sorbanku Karena sesungguhnya saya Jika saya memiliki nikmat Seperti batu yang ada di dalam Maka saya akan memberikannya kepada kalian Kalian tidak akan menemui saya orang yang Orang yang kikir dan juga keras kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Syahidah Dan memberikan kabar gembira Bahwa orang yang jujur akan masuk surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Hendaklah kalian menjaga kejujuran Karena kejujuran akan mengajak kepada kebaikan Dan kebaikan akan mengajak kepada surga Dan seseorang tetap menjaga kejujurannya Sehingga dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur Dan jauhkanlah kalian dari kebohongan Karena kebohongan akan membawa kepada keburukan Dan keburukan akan membawa kepada neraka Dan seseorang berlaku bohong Dan menjaga kebohongannya Sehingga dicatat oleh Allah sebagai pembohong Allah SWT Telah melaknat orang-orang pendusta Alaa la'natullahi ala'l-kathibin Alaa la'natullahi ala'l-kathibin Wa la'natullahi al-khuruju min rahmatillah La'natullah artinya adalah Keluar dari rahmat Allah Ya'ni la yakunul kathibu min ahli jannati abada Ya'ni orang yang berbohong Bukanlah ahli-ahli surga sama sekali selamanya Wa sahibul kathib da'ifu syaksiyyah Orang yang berbohong adalah memiliki keperbadian yang lemah Tidak memiliki rasa percaya diri pada dirinya Karena apa yang dikatakan Tidak berlandaskan kebenaran Dan takut suatu saat akan terbongkar kebohongannya Ada pun orang yang jujur Adalah jujur dan dia tidak takut dari seseorang Diruatkan dari Sayyidina Hasan Ibn Ali ibn Abi Talib Ibn Ali ibn Abi Talib Dari ayahnya Radiyallahu anhumah Radiyallahu anhumah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Alaykum bersidq Hendaklah kalian menjaga kejujuran Karena kejujuran adalah amanah Dan kebohongan adalah Dan kebohongan selalu membuat pelakunya diliputi dengan bahaya-bahaya Mesti akan diketemukan dia jauh dari manusia Atau mulqa fi ghayahi bis sujun Atau dia dimasukkan ke dalam penjara-penjara yang terpencil Pasti dia akan seperti itu Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ya ayuhaladzina amanu takullaha wakunu ma'as-sadiqin Ya ayuhaladzina amanu takullaha wakunu ma'as-sadiqin Hendaklah kalian bersama orang-orang yang Karena kejujuran membutuhkan perjuangan diri Dan memerlukan perjuangan Seseorang perlu berjuang sehingga menjadi seorang yang jujur Karena orang yang bohong dia akan terpental Sebagaimana dibenci oleh para malaikat Dan orang yang bohong ini jika dia duduk bersama Di majlis ilmu dan majlis orang-orang yang alim Tidak turun kepadanya rahmat Karena keberkahan Allah datang sesuai dengan kadar kehadirannya Diriwayatkan dari Musa ibn Imran Bahwa 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 Bani Israel Ditimpa kekeringan Dan tidak ada hujan yang turun Lalu mereka berdoa kepada Allah Dan ada di antara mereka Nabi Musa Dan Allah belum menurunkan kepada mereka hujan Kemudian Musa berkata Ya Allah kami memohon kepadamu Kenapa engkau belum menurunkan hujan untuk kami Kemudian jawaban dari Allah Bahwa di antara kalian ada seseorang pembohong Yang telah bermaksiat kepadaku Dan hujan tidak akan turun Sampai kalian mengeluarkan mereka dari antara kalian Kemudian Nabi Musa menyampaikan pesan tersebut kepada para kaumnya Dan mengatakan jika ada pembohong di antara kita Hapakad awsakna Nahnu wa awladana wa nisa'ana Wa an'amana ala al-halak Hampir saja binatang ternak kita dan keluarga kita mati karena kehausan Pada saat itu Seorang pembohong merasa berdosa Kemudian dia berdoa Ya Rabb Ya Rabb Jika saya keluar dari mereka Maka mereka akan mengetahui keburukan saya Dan jika saya tetap berada di tengah mereka Maka mereka yang akan binatang Maka terimalah tawabatku dari kebohongan Wahai Rabb Maka kemudian turunlah hujan Lalu Nabi Musa terhadap Karena tidak ada seorang pun yang keluar Tetapi hujan turun Lalu Nabi Musa berkata Bahwa belum keluar dari antara kita Seorang pembohong dan seorang yang membuat maksiat Meskipun demikian Engkau menurunkan kami hujan Wahai Musa Dia telah bertawabat kepadaku Dan dia telah menyesal Dan saya terima tawabatnya Maka saya turunkan hujan Lalu Nabi Musa berkata Ya Allah tunjukkan kepadaku Kepada Ketunjukkan kepadaku Siapa Kemudian Allah menjawab Wahai Musa Wahai Musa Saya telah menutupi keburukannya Dan saya tidak membukanya Kepada orang lain Bagaimana saya membukanya Di hadapan manusia yang banyak Sungguhnya kebohongan Orang pelakunya akan dikelilingi Diliputi dengan bahaya dan kehancuran Di dunia dan di akhirat Dan orang yang jujur akan selamat Di dunia dan di akhirat Di antara kisah yang indah Di dunia kita Di dunia tasawuf Bahwa diruayatkan dari Sayyidi Abdul Qadir Al Jilani Yang menyebar di seluruh dunia Islam Yang jika tanpanya Maka madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Akan hilang Hampir saja Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Menjadi hilang Lalu Nabi SAW Datang ke Sayyidi Abdul Qadir Al Jilani Kemudian Rasulullah berkata Wahai Abdul Qadir Al Jilani Ambilah madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal Sebagai madhabmu Bada saat itu Sayyidi Abdul Qadir Al Jilani Memiliki pengikut Ratisan Ketika mereka menemudkan Ibn Abdul Qadir Al Jilani Memilih madhab itu Maka masuk Di dalam madhab tersebut Ratusan Seratus ribu Dalam satu hari Sayyidi Abdul Qadir Rabbatuh umuhu Wakana yatiman Sayyidi Abdul Qadir Al Jilani Dididik oleh ibunya Dan dia dalam keadaan yatim Ibunya mendidiknya dengan baik Dan melandaskan dengan kejujuran Dan memberikan ketegasan Kepadanya agar tidak bersikap Bohong atau tetap berlaku jujur Meskipun berat akibatnya Ini adalah Ada parameter dalam kejujuran Mata ta'arifu nafsaka sadiqan Saya harap Masing-masing mengetahui Bagaimana engkau mengetahui Bahwa dirimu adalah orang yang jujur Mengetahui dirimu Sebagai orang yang jujur Jika engkau tidak bisa selamat Dari sebuah Dari sebuah kondisi Yang engkau tidak akan selamat Kecuali berkata bohong Tapi kamu tetap berkata jujur Maka engkau berhati jujur Sayyidi Abdul Qadir Radiyallahu Anhu Sayyidi Abdul Qadir Radiyallahu Anhu Memegang teguh wasiat ibunya Padahal dia adalah Anak kecil yang masih Ibu mengutusnya Dan dia diberi 40 dinar Ibu mengutusnya Dan memberikan kepadanya 40 dinar emas Untuk belajar ilmu di Mekah Lalu keluar Lalu beliau ikut keluar Dengan sebuah rombongan Kafila Yang menuju Mekah Padahal pada saat itu Banyak sekali Apa namanya Perampok Iya Pencuri yang di tengah jalan 6 Perampok yang di tengah jalan Lalu Perampok tersebut Mengatakan Kepada Rombongan itu Kepada katulatuh Keluarkan apa yang ada Pada dirimu Sebagian mengatakan Saya tidak punya apa-apa Kemudian Kemudian mereka Para perampok itu Memeriksanya Dan mengeluarkan Apa yang ada Pada mereka Kemudian Salah satu Dari pencuri itu Melihat Saya Dan ingin Apa namanya Yudha Memanjakannya Dan kemudian Berkata Wahai engkau Anak kecil Apa yang ada Padamu Saya memiliki 40 dinar Dari emas 40 dinar Emas Kemudian Akhirnya Perampok itu Terheran Kemudian Wahai anak kecil Apakah benar Apa yang kamu katakan Apakah engkau Tidak takut Saya akan Mengambil Mengambilnya Darimu Kemudian Dia menjawab Tidak Saya tidak takut Apapun Maka Dia Perampok Maka Kemudian Perampok Itu Mengambil Dan Mengantarkannya Kepada Pemimpin Perampok Dan Mengatakan Saya melihat Kejadian Yang mengherankan Dari anak kecil Ini Dia Mengatakan Dia memiliki 40 dinar Dari emas Maka Pemimpin Mereka Berkata Keluarkan Wahai anak kecil Maka Lalu Syambil Mengluarkannya Dan Dia Terheran Heran Kemudian Berkata Wahai anak kecil Sebagaimana Anak Apakah Engkau Tidak takut Saya Mengambilnya Darimu Dia Mengatakan Tidak Ibu saya Telah berwasiat Agar saya Tidak Berbohong Kepada Allah Kemudian Laha Wala Wala Quwata Illa Billah Padahal Kribu Antiatahum Bagaimana Kita Mencuri Dan Berbohong Kepada Manusia Padahal Anak kecil Ini Tidak Berbohong Kepada Allah Wahai anak kecil Karena Sebabmu Saya Bertobat Kepada Allah Dan Menyesali Apa Yang Kami Lakukan Dan Kami Akan Pergi Dengan Kalian Dan Disana Kita Akan Bertobat Disana Menuju Makkah Kejujuran Seperti yang Saya Katakan Dialah Yang Akan Menyelamatkan Meskipun Engkau Takut Dari Akibat Kebohongan Karena Engkau Tidak Memiliki Tempat Untuk Bisa Selamat Dan Pintu Menuju Allah Kecuali Kejujuran Dan Dilewatkan Dari Abdullah Ibn Amir Ibn Rabi'ah Dia Berkata Ibuku Memanggilku Dan Mengatakan Kesinilah Wahai Anak Kecil Saya Akan Memberimu Sesuatu Dan Pada Saat Rasulullah Duduk Dan Berada Di Rumah Kami Kemudian Dia Berkata Apa Yang Ingin Kamu Berikan Saya Ingin Memberinya Kurma Kemudian Rasulullah Berkata Jika Engkau Tidak Memberinya Maka Engkau Akan Tercatat Sebagai Orang Yang Pembohong Ini Pelajaran Untuk Kita Semua Untuk Mendidik Anak Anak Kita Dan Memberinya Kejujuran Sehingga Sehingga Anak 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 Tersebut Tumbuh Dalam Lingkungan Yang Jujur Ini adalah Pelajaran Yang Sangat Penting Dalam Pendidikan Yang Diajarkan Allah Untuk Kita Maka Saya Mewasiatkan Diri Saya Dan Diri Kalian Untuk Mendidik Serta Menumbuhkan Anak Anak Kita Dalam Lingkungan Yang Jujur Masing Masing Dantara Kalian Adalah Pemimpin Dan Bertanggung Atas Yang Dipimpin Dan Saya Mohan Allah S.W.T Amin Ya Rabbim Wa Sallallahu Mubarak Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammad Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Wa At-tabi'in Lahum Bi Ihsan Ila Yom D-Din S.W.T Terima kasih.